Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau compare Mazda RX-7 Fieldside ini yang ada di VSA Influence Tokyo Drift yang dikemudikan si Han ini dari Time Micro ya, yang die-case nya sedangkan yang mau saya compare ini dari YM model, ini dari resin ya, 1 die-case, 1 resin dan warnanya juga agak berbeda ya banyak juga detail-detail yang sedikit berbeda, jadi bisa kita compare 1 die-case, 1 resin dan harganya sebenarnya gak terpaut terlalu jauh ya, kalau kalian cek harga POC ya bisa dibilang resin ini 2 kali lipat, sedangkan harga yang sekarang beredar di pasaran itu ya gak jauh sih sama si YM model ya ini langsung kita compare lebih dekat aja nah ini detailnya yang pertama bisa dilihat dari warnanya ya, warnanya ini di kamera kelihatan gak sih ya warna orange nya berbeda ya yang Time Micro ini orange nya lebih gelap, sedangkan di resin itu orange nya lebih, ya lebih pucat gimana gitu ya bisa dilihat, kelihatan sih kelihatan gak ya kelihatan ya, orange nya berbeda yang lebih tepat, kurang tau juga yang mana ya rasanya kayak Time Micro lebih tepat sih warna orange nya ya, atau si YM ya tapi kalau mata saya sih kayaknya lebih ke Time Micro sih cuman gak tau juga color code nya jadi ya, ya gitulah orange nya berbeda dan detail yang lebih bisa dilihat dari umum ini Time Micro kan die-case ya, jadi dia bisa rolling kalau Time Micro, sedangkan yang resin tuh biasanya kan non-rolling jadi gak bisa jalan dan si Time Micro kan ada pilihan tuh figure atau non-figure ya kalau kalian pilih figure ada dapat figure hanya sedangkan si YM model ya cuman ya mobilnya doang sih jadi ya gak ada figure hanya terus kalau detail ya, ini detail logo fill sight ya bisa dilihat kalau Time Micro itu ya detailnya kayak gimana sih, decal 3D gitu ya cuman ya memang lemnya kurang ke tengah cuman decal 3D nya lebih terasa ya warna chrome nya sedangkan dari YM model ya ya kalau untuk logonya sih kayaknya menurut saya ya Time Micro lebih bagus untuk detail lampu depan ya kalau Time Micro kayaknya rada lancip gimana gitu ya harusnya kan rada ya kayak si YM atau si Pico sih kayaknya lebih on point ya cuman Pico saya gak punya jadi ya untuk lampu depannya juga berbeda tapi untuk detail dalamnya ya Time Micro juga lumayan sih karena detail dalamnya udah dikasih corak karbon sedangkan YM ya detailnya hitam biasa doang ya kembali ke selera lah kalau soal itu terus yang bisa dilihat ini totolan untuk white body nya ya soalnya kalau di YM model resin ini dia totolannya ya bolongan ke dalam sedangkan si Time Micro ini ya kayak totolan keluar ya jadi beda sih satu masuk ke dalam lubang satu totolan keluar jadi ya detailnya juga berbeda untuk detail bumpernya juga sedikit berbeda sepertinya untuk gedenya ya yang Time Micro kerasannya lebih kecil untuk gapnya yang GM model gapnya lebih gede ya untuk detail bagian samping nah detail bagian samping juga ya untuk airfan ini ya kalau resin biasanya sih lebih rapi ya dan lekukan ininya juga yang bagian hitam ini lekukannya berbeda kalau si Time Micro kan lekukan bagian depan ini ya lebih tajam ya untuk lekukannya sedangkan si YM model ini rada membulat gimana gitu ya bisa dilihat nih tuh beda ya kalau untuk velg ya sama-sama gak mirip sih soalnya setahu saya yang di film seingat saya ya itu warna chrome dan yang lebih celong aja sih sedangkan ini keduanya gak celong ya jadi ya dua-duanya velgnya gak on point dan kalau untuk detail lampu samping ini yang lebih bagus di YM model sih dan tangki bahan bakar juga lebih tajam YM model kena resin ya untuk detail lainnya nah ini clip cup mesinnya di YM model ada sedangkan di Time Micro gak ada nih gak ada clip cup mesin yang hitam ini ya kalau aslinya setahu saya seingat saya ada ya yang warna hitam ini terus detail atasnya juga sama nah ini ada tulisan fail side-nya di Time Micro terus sedangkan si YM model enggak ada ya seingat saya kembali lagi seingat saya di film itu ada tulisan fail side-nya di kaca depan dan kalau nggak salah di bagian yah di sini ya kayak penutup bagian intercooler nya itu yang jaring-jaring ada tulisan fail side-nya seingat saya tapi ya keduanya enggak ada dan untuk kaca depan cuma Antai Micro yang ada si YM model enggak ada ya dan detail lainnya nah nih di kaca samping juga kalau YM model nih kayak tajam gitu ya yang ini kayak rada membulat lupa juga yang aslinya lebih dekat yang mana tapi mungkin si Time model kali ya lebih ya kayaknya Time model lebih bener sih ya kalau ada salah komen aja di bawah ya soalnya ya seingat saya aja soalnya saya enggak rada ingat ya Tokyo Drift juga filmnya udah berapa lama sih ya ini detail bagian kaca belakang juga berbeda ya kalau YM model detail dalamnya ada tuh kayak detail audio atau apalah di dalam itu kalau di Time micro dia di dalamnya enggak ada cuma hitam polos dan gede ukuran size gedenya kaca belakang juga berbeda ya kalau Time micro lebih eh kalau Time micro ini ya model lebih kecil Time micro lebih gede ya dan ini lebih melengkung ini kalau yang di resin ini rata ya bedanya disitu kalau untuk wing belakangnya 11-12 lah kurang lebih sama untuk detail lampu belakang kita lihat ke belakang ya ini ya bedanya di license plate yang enggak penting lah license plate bisa tambahin sendiri untuk reflektor lampu ini ya mungkin resin lebih oke sih tapi yang Time micro juga enggak kalah bagus untuk lampu belakang mungkin si YM lebih bagus ya tapi ya kembali ke selera lah tapi kayaknya menurut saya YM lebih on point sih sepertinya ya dan untuk kenal potnya ya 11-12 sih kurang lebih sama aja detail lainnya untuk spion ya spion mirip-mirip aja lah spion nggak seberapa penting sih kalau untuk sasisnya sendiri ya Time micro die case dan ini kembali lagi resin ya beda sama-sama ban karet sih cuman ya Time micro tadi bisa rolling ya kalau untuk interiornya sendiri ya ini sama-sama hitam polos ini YM model cuman hitam polos setir kanan Time micro ini juga ya hitam polos setir kanan tapi di belakang ada yaitu tabung yang di YM enggak ada ya cuman dikasih detail kayak audio nih di bagian paling belakang ya untuk detailnya kalian nilai sendirilah lebih temen yang mana ini detail logo file site-nya yang belakang juga beda ya kalau logo jujur saya lebih suka yang Time micro daripada YM tapi ya kembali ke selera masing-masing untuk overallnya kalian lebih suka yang mana kalau untuk lekukan lampu mungkin YM lebih bener ya ada lagi yang super model sama Pico tapi kalau super model feeling saya sih castingan sama dengan Time micro kalau Pico mungkin lebih bisa di compare sama si YM ya soalnya Pico juga resin jadi ya tapi saya enggak punya sih mungkin Pico lebih on point tapi ya kalau ada yang mau pinjemin boleh deh jahpli aja kalau mau pinjemin ya kalau punya biar bisa di compare juga ya kalau kalian temen di marketplace ini masih ada yang jual si YM kayaknya masih ada yang jual juga ya kalau kalian temen tinggal cari aja di marketplace itu aja untuk video kali ini terima kasih sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya daa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!